Halo pemirsa Aomofi, satu film berjudul Boss yang rilis 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang doyan berkelahi. Hingga suatu hari diusir ayahnya dan tak diakui sebagai anak. Semenja itu awal mula menjadikan dirinya sebagai Boss Mafia. Untuk selengkapnya kita simak cekidot. Film dimulai dari pria bernama Tauji seorang pengusaha transportasi dan juga Boss Mafia. Suatu hari Tauji pergi dengan anak buahnya bernama Lalan untuk menandatangani sebuah kontrak. Di selat Tauji minum kelapa muda melihat pemuda bernama Surya dan menyuruh penjual untuk memberinya. Surya yang kehausan langsung menerima pemberian dari Tauji karena dia tak mempunyai uang. Setelah minum Surya tak berterima kasih karena menurutnya Tauji mendapat pahala atas kebaikannya. Melihat hal itu Tauji justru mengagumi sikap Surya yang dia anggap berbeda dengan anak pada umumnya. Dan tiba-tiba Tauji menyadari bahwa Lalan telah mengkhianatinya bergabung dengan musuhnya. Surya yang menyelamatkan Tauji beralasan bahwa dia mirip dengan ayahnya. Ketika Surya ditanya nama justru mengatakan ingin melupakannya dan asal-usulnya. Dan inilah awal dari perjalanan Surya yang kelak menjadi Boss Mafia. 15 tahun kemudian nampak Satiakan ayah Surya yang masih mengingatnya. Di selat itu Satiakan mengatakan pada adiknya bernama Ragunat bahwa Surya telah dijadikan Mafia oleh Tauji. Lantas Ragunat mengingatkan bahwa Surya merupakan anaknya seperti Sif anak keduanya. Namun menurut Satiakan Surya dan Sif sangat berbeda di mana Sif mempunyai sifat baik tak seperti Surya. Terlihatlah pemuda tampan bernama Sif yang menjadi kebanggaan oleh Satiakan. Ketika Sif pulang disuruh ayahnya pergi ke Delhi menemui pamannya seorang polisi bernama Zorafar. Ragunat menceritakan sosok Zorafar pada Sif bahwa dia seorang polisi yang disegani para preman. Namun fakta sebenarnya justru Zorafar polisi pengecut yang lari dikejar oleh grombolan preman. Ketika Sif bersamanya menanyakan kenapa keadaannya berbeda dengan yang dia dengar, Zorafar beralasan melawan banyak preman hanya sendiri namun dia tetap menghajar mereka. Istrinya yang bernama Kamini justru mengatakan pada Sif bahwa Zorafar adalah polisi pengecut. Setelah itu Zorafar menyuruh Sif menggantikan tugasnya sebagai polisi untuk mengawal seseorang. Ketika melihat fotonya Sif justru mengenalnya seorang gadis bernama Angkita teman kuliahnya. Kemudian Sif melakukan tugasnya dan Angkita nampak terkejut melihatnya jadi polisi. Lalu Sif meninggalkan Angkita dengan temannya yang bernama Dimpel untuk memarkirkan motor. Nampak pemuda bernama Fisal calon suami Angkita memberitahu bahwa polisi yang mengawal adalah suruhannya. Angkita yang tak suka dengan Fisal ditahan olehnya ketika akan pergi. Dan tiba-tiba Fisal mendapat tendangan dari Sif. Setelah itu nampak Angkita ketakutan jika abangnya yang bernama Ayusman mengetahui kejadian tersebut. Di sisi lain polisi bernama Ayusman mengumpulkan preman yang menentang menteri. Dan tiba-tiba Ayusman menghabisi satu persatu preman tersebut. Setelah itu Ayusman melaporkan tugasnya telah selesai pada menteri yang bernama Pradan. Pradan merupakan ayah Fisal menjanjikan kenaikan pangkatnya setelah pernikahan putranya dengan Angkita. Di setelah itu Pradan emosi baru mengetahui anaknya dihajar oleh polisi yang diutus oleh Ayusman. Menyadari itu Ayusman tidak percaya jika Zorafar yang melakukannya. Di sisi lain nampak Angkita menyampaikan kekagumannya pada Sif yang membelanya. Dan tiba-tiba Ayusman yang datang langsung menyeret Sif tanpa menjelaskan apapun. Nampak Zorafar memohon maaf pada Ayusman bahwa semua adalah kesalahannya. Ayusman yang tak peduli akan menuntut Sif dengan pasal berlapis. Satiakan yang melihatnya mempertanyakan pada Ayusman yang menyalahgunakan jabatan. Ayusman yang sadar Satiakan ayahnya Sif mengatakan akan membuatnya menderita di dalam penjara. Ayusman lantas melemparnya hingga jatuh tersungkur. Ragunat yang menemaninya mengatakan harus mencari orang kuat untuk melawan Ayusman. Lalu Satiakan dengan marah mengatakan pada Ayusman akan memanggil penjahat untuk menghentikannya. Di sisi lain nampak Surya yang telah dewasa dan menjadi seorang bos mafia. Surya yang punya nama panggilan bos mendatangi bajrang kepala preman yang meresahkan masyarakat. Tanpa buang waktu bos mulai menghajar satu persatu anak buah bajrang. Lalu nampak orang-orang berterima kasih pada bos yang telah menyelamatkan mereka dari bajrang. Di sisi lain nampak Pradan menunjukkan pada Ayusman tentang beritanya yang menyeret Sif. Lalu Ayusman mengutarakan pada Pradan untuk menghabisi Sif namun dia tak setuju. Namun Pradan menyarankan agar orang lain yang membunuh Sif bukan Ayusman. Terlihat anak buah bos bernama Trilok memberi taunya bahwa seorang polisi mencari bajrang. Benar saja seorang polisi menghampiri bos yang mencari keberadaan bajrang. Dan tiba-tiba bajrang muncul dari dalam samsak yang sejak tadi dipukuli bos dan polisi. Polisi tersebut akhirnya tak bisa berbuat apa-apa karena terekam CCTV ikut memukuli bajrang. Ketika pendeta memberi kontrak pada bos untuk membunuh seorang guru seketika bos menghantamnya. Kemudian bos teringat masa lalunya di mana Sif yang masih kecil terlibat keributan. Ketika Surya datang menghampiri Sif langsung emosi mendengar anak bernama Rajan mencela ayahnya. Setelah itu Rajan dan ayahnya mendatangi rumah Satyakan yang telah dihajar oleh Surya. Untuk pertama kalinya Satyakan memukul orang dan itu dilakukan pada Surya. Setelah Satyakan meminta maaf Rajan dan ayahnya pergi dari rumahnya. Nampak Surya menegaskan pada Sif bahwa bisa menahan apapun tetapi tidak jika seseorang melecehkan ayahnya. Keesokan harinya Rajan kembali melecehkan ayahnya yang membuat Surya emosi. Satyakan yang mengetahuinya memasukkan Surya dan Rajan ke sebuah gudang sekolah. Beberapa jam kemudian Satyakan mendapati Rajan yang telah mati di tangan Surya. Tiga tahun berlalu Ragunat menanyakan padanya apakah mau menerima kembali Surya ke rumah. Diselah itu Sif memohon pada ayahnya agar menerima Surya yang telah menjalani hukuman di penjara. Di sisi lain Surya dihadang oleh ayah Rajan dengan beberapa orang untuk balas dendam. Menyadari akan dibunuh Surya berusaha melawan dengan menghajar mereka. Surya berat Di setelah itu Satyakan yang datang semakin besar kebenciannya pada Surya. Semenjak itu Satyakan menegaskan hanya mempunyai satu anak dan tak mengakui Surya sebagai anaknya. Satyakan juga mengusir Surya untuk pergi sejauh mungkin dari wilayahnya. Mendengar itu Surya hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Kemudian nampak Tauji yang melihat kesedihan Surya yang teringat masa lalunya. Setelah menenangkannya Tauji memberi taunya mendapat kontrak dari Pradan untuk menghabisi seseorang. Ketika bos melihat foto target Tauji menegaskan agar tak memperdulikannya karena kontrak paling penting. Tak lama kemudian Trilog memberitahu bos bahwa ada lelaki tua yang ingin menemuinya. Ketika mengetahui yang datang adalah ayahnya bos berpakaian rapi untuk menyambutnya. Namun Satyakan tetap tak menganggapnya anak dan menyuruh bos menyelamatkan Siv yang dalam bahaya. Satyakan juga memberi uang muka untuk pekerjaannya dan akan menjual rumah untuk melunasinya. Satyakan juga menolak untuk masuk ke rumahnya dan langsung pergi meninggalkan bos. Di saat bos melihat foto ternyata kontrak dari Pradan dan Ayusman adalah untuk membunuh adiknya sendiri. Di sisi lain Ayusman melarang Angkita keluar rumah dan melarangnya berhubungan dengan siapapun. Kemudian nampak Fisal dan Ayusman yang datang untuk menemui bos. Ketika bos diminta membunuh Siv di dalam penjara ia menolak karena tahu Ayusman akan menjebaknya. Bos memintanya mengeluarkan Siv dari penjara dan lepas dari segala tuntutan baru akan membunuhnya. Tanpa curiga Ayusman menyetujui permintaan bos untuk membebaskan Siv. Benar saja polisi membawa Siv ke sebuah tempat dan meninggalkannya sendiri. Tak berselang lama bos yang datang memandangi Siv dan teringat masa kecilnya. Kemudian bos memberi taunya bahwa dia adalah abangnya sendiri dan mengingatkan bahwa mereka diawasi. Lalu bos menyuruh Siv untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dia bawa. Fisal yang mengikutinya baru menyadari bahwa bos sengaja melepaskan Siv. Setelah itu bos menyuruh Siv untuk mengatakan pada Setiakan bahwa telah bebas tanpa bantuannya. Karena jika tahu Siv bebas karenanya maka Setiakan akan menjual hartanya untuk membayarnya. Lalu nampak bos yang melihat ayahnya dari kejauhan dengan menahan air mata yang terus menetes. Keesokan harinya bos dihadang oleh preman suruhan Pradan untuk membawanya. Terima kasih telah menonton! Setelah lolos dari kejaran preman bos justru mendatangi Pradan, Ayusman dan Fisal. Kemudian bos menghajar preman yang mengejarnya di hadapan mereka. Tak berselang lama Tauji datang menyusul dengan membawa beberapa anak buahnya. Dengan marah Tauji mengatakan prinsipnya bisa mengorbankan saudara demi sebuah kontrak kerja. Pradan yang kesal memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan mereka. Menyadari itu justru bos dan Tauji merasa senang karena tak lagi bertentangan dengan prinsip mereka. Di setelah itu bos yang melihat Angkita menanyakan apakah dia mencintai Siv. Setelah mengetahui Angkita mencintai Siv, bos memutuskan akan menikahkan mereka. Ketika Pradan meminta Tauji menghentikan bos justru dia menolak karena tak ada kontrak dengannya. Lalu bos menegaskan bahwa Siv adalah adiknya yang membuat mereka terkejut. Kemudian nampak Sati akan mengungkapkan kebahagiannya karena Siv bebas tanpa bantuan bos. Pada saat bersamaan bos berada di sana untuk mengembalikan uang ayahnya. Siv yang tahu ayahnya akan pergi ke kuil meminta izin agar bos ikut bersama mereka. Di saat bos ikut mereka ke kuil menyadari keberadaan preman yang akan membunuh ayahnya. Terima kasih telah menonton! Kemudian nampak istri Pradan memberi taunya bahwa anak buahnya tertangkap saat bersama pelacur. Mengetahui itu Pradan menyadari karir politiknya akan segera hancur. Di sisi lain Dimpel meminta izin pada Ayusman untuk membawa Angkita pergi membesuk teman yang sakit. Setelah mendapat izin Dimpel menjelaskan pada Angkita bahwa akan mempertemukannya dengan Siv. Setelah bertemu nampak Siv yang mengantar Angkita pulang ke rumah. Terlihat Dimpel memberi minuman pada Siv dan dia meminumnya. Pagi harinya Ayusman menuduh Siv telah memperkosa Dimpel yang merupakan sahabat Angkita. Ternyata Dimpel bekerja sama dengan Ayusman untuk menjebaknya. Di setelah itu Ayusman menegaskan dengan mempermalukan Siv berarti dia juga mempermalukan bos. Di tempat lain bos kembali mendapat pukulan ayahnya karena dianggap penyebab Siv dapat masalah. Ketika Tauji ingin menjelaskan namun Satiakan tak mau mendengarkannya. Melihat kebencian ayahnya bos berjanji akan segera membebaskan Siv dari penjara. Setelah bos pergi Tauji mulai menceritakan kejadian yang terjadi 15 tahun lalu. Pada waktu Satiakan mendorong rajan tanpa sepengetahuannya itu penyebab kematiannya. Namun Surya justru menutupi fakta yang sebenarnya demi rasa cintanya pada Satiakan. Mengetahui itu nampak Satiakan yang menangis menyesalinya. Di sisi lain bos mendatangi Fisal dan menculiknya. Bos yang ditemani Zorafar mengatakan telah memasang sebuah bom pada tubuh Fisal. Bos menegaskan jika ingin selamat Fisal harus meminta bantuan ayahnya untuk membebaskan Siv. Kemudian nampak Siv yang disambut bos, Angkita dan Zorafar atas kebebasannya. Lalu Angkita yang selama ini tertekan dengan Ayusman memutuskan tak mengakuinya sebagai abangnya. Angkita pun pergi meninggalkan Ayusman bersama Siv dan bos. Nampak Tauji mengantar Satiakan yang ingin bertemu Surya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Ayusman yang mengendarai truk sengaja menabrak mobil mereka untuk membunuh Satiakan. Diselah bos melihat ayahnya terbaring mendapat telpon dari Ayusman bahwa semua adalah perbuatannya. Mengetahui itu bos mendatangi Ayusman untuk menghabisinya. Terima kasih telah menonton! Setelah menghabisinya nampak dari kejauhan Satiakan dan Siv menyusul Surya. Melihat ayahnya Surya berlari menghampirinya dan Satiakan kembali mengakuinya sebagai anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.